Salam pemirsa, senang rasanya berjumpa kembali bersama saya dalam pembahasan buku Yesus nama di atas segala nama Buku ini ditulis oleh Nyonya Ellen G. White Yang dalam tulisan lain, Yesus adalah Alfa dan Omega, pencipta langit dan bumi Pemberi setiap pemberian yang baik dan sempurna dan pemikul beban besar kita Kepada mereka yang hancur oleh dosa, dia menawarkan juru selamat yang sempurna Perantara yang agung dan kapten keselamatan kita Ini adalah acakan untuk kita dan biarlah kita selalu punya kesempatan untuk terus datang kepada Tuhan Dan meminta akan pengampunan daripada dia Dan biarlah semua yang kita uterakan, kita boleh membawa semua itu di dalam nama Tuhan Kita akan masuk dalam pembahasannya dengan judul Arsitek Surga Ayat intinya terdapat dalam Yesaya 66 ayat 2 Bukankah tanganku yang membuat semuanya ini sehingga semuanya ini terjadi? Demikianlah firman Tuhan Kita harus mengasihi Allah tidak saja dengan segenap hati, pikiran, dan jiwa Tetapi dengan segala kekuatan ini meliputi penggunaan sepenuhnya dari kekuatan, pikiran, dan tubuh Kristus adalah pekerja yang sejati, baik dalam pekerjaan dunia maupun dalam perkara-perkara rohani Dan di dalam segala pekerjaannya Ia membawa sesuatu ketentuan untuk melakukan kehendak Bapak Perkara-perkara surga dan dunia lebih dekat berhubungan dan berada di bawah pengawasan Kristus Langsung daripada yang disadari oleh banyak orang Kristuslah yang membuat rencana pengaturan dari keabah pertama di dunia Ia memberikan setiap perincian mengenai bangunan keabah Salomo Dia yang dalam kehidupannya di dunia bekerja sebagai seorang tukang kayu di desa Nasaret Adalah arsitek yang membentangkan rencana bangunan yang suci Dimana namanya dimuliakan Ya baik disini juga dikatakan kepada kita dengan judul arsitek surga Kristuslah yang membuat rencana pengaturan dari keabah pertama di dunia Yaitu dia membuat segala bentuknya segala dari sudut ke sudut berapa senti Sehingga terjadi sebuah keabah yang baik Yaitu keabah yang pada waktu Salomo mendirikannya Ya Tuhan memberikan kita sebuah contoh dalam kehidupan kita Mungkin kita mempunyai ilmu atau mempunyai pengetahuan Atau akal untuk membangun sebuah bangunan Tetapi semuanya itu bukan berasal daripada kita Tetapi semua itu berasal daripada Tuhan Karena Tuhan yang memberikan kita hikmat Tuhan yang memberikan kita akal budi Sehingga kita dapat merancang atau membuat sebuah bangunan Menjadi bangunan yang baik Yaitulah arsitek dunia Tetapi jika dengan arsitek surga Maka Tuhan lah yang akan membuat semuanya itu Kita tidak perlu membayar arsitek yang begitu mahal Tetapi bila mana kita mau berjalan bersama dengan Tuhan Dan memberikan kita denah yang baik Supaya kita dapat membangun sebuah bangunan rumah Atau sebuah gedung yang baik dan sempurna Karena Tuhan juga dia bekerja sebagai tukang kayu di desa Nasaret Dari sejak kecil dia bersama dengan ayahnya Membuat atau memberikan sebuah mebel Untuk dapat membuat sebuah bangunan Dari mebel yang mereka sudah punya Nah di zaman kita sekarang zaman modern Kita tinggal memesannya Kita tinggal pesan apa yang kita butuhkan Untuk sebuah bangunan Daripada zaman Kristus Kristus lah yang mendirikan Yang membuatnya dari awal Semua bahannya sudah ada Tanpa dia beli Tapi sekarang kita harus mendirikan Sebuah bangunan Kita harus membeli bahan-bahannya Dan juga kita harus membayar akan arsitek Yang menggambar akan denah-denah rumah kita Tetapi Tuhan Dia tidak Kita tidak perlu Untuk membayar semuanya itu Dia tinggal memberikan kita secara cuma-cuma Yang disini juga dikatakan Bahwa kita harus mengasihi Allah Tidak saja dengan segenap hati, pikiran, dan jiwa Tetapi dengan segala kekuatan Ini meliputi penggunaan Sepenuh dari kekuatan pikiran dan tubuh Artinya semua yang ada dalam kehidupan kita Baik pikiran, akal, tubuh kita Kekuatan kita Biar kita selalu memuliakan akan nama Tuhan Karena jika kita melihat dalam firmannya Dia tinggal membuat semua itu terjadi dan indah Jika kita melihat pada Dia membangun atau menciptakan sebuah dunia ini Dia katakan itu baik Sekarang dia membuat kita Memberikan kita contoh Dengan memberikan kita arsitek Supaya kita tahu betul Bahwa arsitek yang benar bagaimana Dan arsitek yang tidak benar Yang tidak bagus Yang mana Biarlah kita selalu memilih Arsitek itu Di dalam kehidupan kita Dan kita pakai arsitek itu Untuk kita terus Mau membangun akan sebuah bangunan Yang baik dan sempurna Senjua dikatakan bahwa Dia yang dalam kehidupannya Di dunia bekerja Seorang tukang kayu di desa Nazaret Adalah arsitek surga Yang membentangkan rencana Bangunan yang suci Di mana namanya dimuliakan Itu dengan membangun sebuah keabah yang suci Yang di mana namanya Terus dimuliakan Yang terus dikumandangkan Yang pada saat ini juga Dia memberikan contoh Di dalam kehidupan kita Kristus Yang memberikan kepada Para pembangunan keabah itu Hikmat untuk melaksanakan Hasil karya manusia Yang paling mahir dan indah Katanya Lihat Telah kutunjuk Mbak Bejalel bin Uri bin Hur Dari suku Yehuda Dan telah kupenuhi dia Dengan roh Allah Dengan keahlian Dan pengertian Dan pengetahuan Dalam segala macam pekerjaan Juga aku telah menetapkan Di sampingnya Aholiab bin Ahisamak Dari suku Dan Dalam hati setiap orang Ahli telah kuberikan keahlian Haruslah mereka membuat Segala apa yang telah kuperintahkan Kepadamu Ayat Kristus memberikan Kepada para pembangunan keabah itu Hikmat Tidak ada orang yang membangun Sebuah bangunan Atau membangun sebuah rumah Tanpa hikmat Kepada mereka membangun itu Dengan hikmat yang diberikan Kepada mereka Sehingga hasilnya bagus Sehingga hasilnya juga baik Bayangkan kalau Kita membangun Tanpa hikmat Atau kita hanya membangun Asal-asal ya Tidak akan jadi bangunan yang sempurna Tetapi jika orang yang Mau membangun pakai hikmat Bangunan itu akan terlihat bagus Bangunan itu akan terlihat Baik dan sempurna Ya karena dia selalu memakai hikmat Yang diberikan Tuhan Dan jika Dan kita juga Harus Meminta hikmat yang lebih dari Tuhan Jangan kita selalu memakai hikmat kita sendiri Untuk membangun akan Tempat Atau membangun akan Gedung itu Terbagaimana kita meminta Agar hikmat Tuhan Yang ada dalam kehidupan kita Untuk kita membangun Sebuah bangunan Ya disini juga dikatakan Bahwa Dalam hati setiap orang Ahli telah kuberikan Keahlian Haruslah mereka Membuat segala apa yang telah Kuperintahkan Kepadamu Artinya kita Dia memberikan kita Pengertian Memberikan kita Apa yang harus kita Kerjakan Apa yang harus kita Lakukan Kalau Kristus Dia sudah tahu apa yang harus Dia lakukan Bila mana kita Mau melakukan Biarlah kita Mempunyai Akan hikmat yang Baik Mempunyai hikmat yang Yang luar biasa Kita mempunyai kecerdasan Supaya kita dapat Membuat denah rumah ini Dan kita dapat Membangunnya dengan Dengan sebaik Sebaik mungkin Ya Allah ingin Agar pekerja-pekerjanya Dalam setiap bidang Akan memandang dia Sebagai pemberi Dari segala sesuatu Yang mereka miliki Segala penemuan Dan perkembangan Bersumber pada dia Yang memberikan Nasihat yang baik Dan mahir Dalam pekerjaan Jamahan yang cakep Dari tangan Seorang tabib Kemahirannya Atas urat dan otot Pengetahuannya Atas bagian-bagian Tubuh yang halus Adalah hikmat Dari kuasa ilahi Untuk digunakan Demi orang Yang menderita Kepandayan Yang dimiliki Tukang kayu Itu digunakan Bagi orang yang Sengsara Kepandayan Seorang tukang kayu Yang menggunakan Palu Kekuatan Yang digunakan Tukang besi Yang membuat Landasan Datang dari Allah Ia telah Mempercayakan Kepada manusia Talenta-talenta Dan ia menghadapkan Mereka untuk Memandang Kepadanya Dan meminta Nasihat Apapun yang kita Perbuat Dalam bagian Pekerjaan Apa saja Kita ditempatkan Ia ingin Agar kita Mengendalikan Pikiran kita Agar kita Dapat melakukan Pekerjaan Yang sempurna Seri membina Keluarga Jilid Halaman 267 268 Baik disini Juga dikatakan Kepada kita Bahwa Allah ingin Pekerja Pekerjaannya Dalam setiap bidang Akan memandang Dia sebagai Pemberi Dari segala Sesuatu Yang mereka Miliki Yang segala Penemuan Dari perkembangan Bersumber Pada dia Yang memberikan Nasihat yang baik Dan mahir Dalam Pekerjaan Tuhan memberikan Kita Suatu contoh Lagi Atau pelajaran Yang baik Tuhan memberikan Kita hikmat Tuhan memberikan Kita talenta Pada saat ini Saya masih belajar Dari semua Yang Tuhan inginkan Belum sempurna Yang saya lakukan Setiap bila Mana Saya mau terus Mau lakukan itu Maka Tuhan memberikan Saya hikmat Saya Kecerdasan Untuk terus Melakukan itu Jika orang Dia sudah memberikan Kita keahlian Maka kita pakai Keahlian itu Untuk Membangun Sebuah Gedung Yang baik Atau membangun Sebuah karakter Yang baik Sehingga Orang melihat Bagaimana kita hidup Kita memencarkan Bagaimana Kristus Di dalam Kehidupan kita Tuhan memberikan Kita hikmat Tuhan memberikan Kita kepandayan Tuhan memberikan Kita Keahlian Jika kita Mau pakai Semuanya itu Kita mau membangun Akan semua Yang Tuhan inginkan Maka Semua yang kita Butuhkan Tuhan akan Penuhi Nah jika orang Yang tidak Menggali terus Akan semua Yang Tuhan berikan Maka Semuanya akan Sia-sia Jika orang Sudah punya ahli Dia akan membangun Sesuai dengan Apa yang Sudah Dia kehendaki Apa yang sudah Dia rancangkan Apa yang dia Sudah Rencanakan Kembali lagi Dalam kehidupan Kita Biarlah kita Mempunyai Akan Kerenan hati Untuk menerima Setiap janji Tuhan Kita mau menerima Akan setiap Pemberian dari Dari Tuhan Jadi sendiri Dikatakan Bahwa Jamahan yang Cakap dari Tangan Seorang tabib Kemahirannya Atas urat Dan otot Pengetahuannya Atas bagian-bagian Tubuh yang halus Adalah hikmat Dari kuasa ilahi Untuk digunakan Demi orang yang Menderita Kependayan yang Dimiliki tukang kayu Itu digunakan Bagi orang yang Sengsara Kependayan seorang Tukang kayu Yang menggunakan Palu Kekuatan yang Digunakan tukang besi Yang membuat Landasan datang Dari Allah Allah telah Mempercayakan Kepada manusia Talenta-talenta Dan ia Mengharapkan mereka Untuk memandang Kepadanya Dan meminta Nasihat Ya Tuhan memberikan Kita banyak Talenta Dan memberikan Kita sesuai Dengan Apa Yang kita Meliki saat ini Tetapi biarlah Dengan Apa yang Tuhan Berikan dalam Kehidupan kita Kita mau Praktikan itu Di dalam Kehidupan kita Sehingga setiap Harinya Kita dapat Melakukan Dan berjalan Sesuai dengan Apa yang sudah Direncanakan Direncanakan Tuhan Dan biarlah Semua yang kita Dapat daripada Tuhan Kita selalu Meminta Nasihat lagi Kepada dia Sehingga dia Dapat memberikan Kita Jawaban-jawaban Yang baru Jadi Sejujurnya Dikatakan Apapun yang kita Perbuat Dalam Bagian Pekerjaan Apa saja Kita ditempatkan Ya ingin Agar kita Mengendalikan Pikiran kita Jika Tuhan Membawa kita Kedalam satu Pekerjaan Biarlah kita Mau Teruskan Pekerjaan itu Kembangkan Pekerjaan itu Dan biarlah Tuhan yang mengendalikan Pikiran kita Kita Mengendalikan akan Pikiran kita Biarlah kita selalu Membuat sesuatu yang Baik Dan sempurna Oleh karena Kuasa daripada Kristus Yang renungkan Lebih dalam Bagaimana saya Mengasihi Tuhan Dengan kekuatan fisik saya Saat saya melakukan Aktivitas hari ini Yang pertanyaan sangat Luar biasa Dalam kehidupan kita Seringkali kita Hanya Meminta berkat Daripada Tuhan Saja Tetapi kita Tidak mau Mengasihi Tuhan Apa yang kita Lakukan saat ini Apa yang kita Kerjakan saat ini Biarlah kita Selalu datang Kepada Tuhan Kita meminta Jawaban dari Tuhan Dan biarlah kita Selalu saling Mengasihi Satu sama Satu sama lain Dan biarlah Semua yang kita Dapat Dari Tuhan Kita dapat Kembangkan itu Setiap Harinya Inilah pelajaran Yang sangat Baik untuk kita Untuk kita Praktikan di dalam Kehidupan kita Kita akan berjumpa lagi Di kesempatan yang berikutnya Dan Tuhan Memberkati Terima kasih telah menonton